Intro 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 Halo anak-anak, hari ini kita ada pendatangan di Baruan yang mau tau namanya Sipok Ya Bu Oke silahkan Hai teman-teman Hai Nama saya Rita Hariati Saya pindahan dari SMA 21 Pangka Pinang dari Bangka Grifun Makasih Ada berapa nya? Murai Alna atau apa Gak ada Silahkan Rita Bisa Oke Anak-anak, baiklah hari ini Kita akan mempelajari mengenai sejarah Pendidikan Hindu-Buddha di Indonesia Ada yang tau? Bagaimana sejarah pendidikan Hindu-Buddha di Indonesia? Saya Bu Silahkan Rita Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan pada masa Hindu-Buddha Sejarah pendidikan pertama kali dibawa oleh masyarakat Arab dan India yang berlayar ke Indonesia untuk berdagang Ketika mereka juga menyebarkan agama Hindu dan Buddha Selain itu mereka juga mengajarkan beberapa ilmu-ilmu tentang kitab kucing, tentang perekonomian dan sistem perdagangan Oke, baiklah anak-anak Tadi sudah dijelaskan para orang-orang kita bagaimana persembangan pendidikan Hindu-Buddha di Indonesia Ada yang ditanyakan? Sudah 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 Oke, Ibu ada satu lagi pertanyaan untuk kalian Kan di Indonesia ini ada asa-asa Yang dimana asa tersebut membandingkan pendidikan persembangan pendidikan di Indonesia Ada yang tahu mengenai kata-kata pada zaman Hindu-Buddha? Saya Pintah lagi ya Oke, silahkan Nah, kata pada zaman Hindu-Buddha itu terbagi menjadi empat Yang pertama kata Brahmana Yaitu kaum para pendeta yang mengajarkan kitab kucing kepada kaum kusatria Yaitu kastaku dua kaum kusatria itu adalah kaum bangsawan atau kerajaan Yang ketiga itu Waisa dan yang keempat itu Sudra Sedangkan Waisa dan Sudra itu adalah golongan para pedagang dan petani Oke, sudah dijelaskan melalui kita bagaimana kasar-kasar yang ada di Indonesia pada ketahuan di Buddha Yaitu ada empat Brahmana, Satria, Waisa dan Sudra Oke Sekian kelas kita hari ini Minggu depan kalian harus mempelajari mengenai pendidikan Persembangan pendidikan pada masa Jepang di Indonesia Nah, ini jangan letak lagi ya Di luarap kalian juga ada yang jawab Oke? Ebu Oke, sekian Namaku siapa? Aku Adi Adi Ini siapa? Adi 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 Ini ya Oke, terima kasih ya untuk hari ini, saya tunggu ya Dari Nanti Iya Taraman, besok ga kita belajar bareng untuk cari materi yang dikasih oleh Buddha? Boleh Dan di depan kita bisa jawab Oke Dimana Di rumahmu gimana? Boleh Oke Jam 2 siang? Oke Bagus Pagi anak-anak Pagi Ibu Oke anak-anak, hari ini kan ibu sudah menjuruh kalian untuk mempelajari mengenai kekembangan pendidikan terhadapan Jepang Indonesia Ada tahu bagaimana perkembangannya di Indonesia? Saya ada ibu Oke Rita, silahkan Pendidikan pada jaman Jepang itu berkarakteristik pada peningkatan kualitas pendidikan Seperti membentuk beberapa jenis pendidikan yaitu sekolah senda, sekolah menengah, sekolah tinggi, dan sekolah kejuruan Nah tetapi pada masa itu tidak lagi ada sistem kasta pada jaman pendidikan Jepang Oke, para anak-anak, sudah dijelaskan bagaimana kebahagiaannya? Oke, mau tanya lagi bagaimana Karena si dampak positif perkembangan pendidikan pada masa Jepang Indonesia itu ada tahu? Ada Rita? Silahkan Ada Kalau tidak lagi ibu? Kenapa? Kenapa? Kan saya ya ibu? Kok kalian itu? Marah? Hmm.. Itu apa Nah, baiklah dampak positif dari pendidikan pada masa Jepang yaitu Ada beberapa sistem pendidikan yang diterapkan Indonesia pada zaman sekarang Seperti menggunakan seragam ketika sekolah Yang kedua, kurikulum pada masa Jepang itu lebih terstruktur Karena meningkatkan keterampilan keta didik untuk memiliki kemampuan dalam berbagai bidang Tidak ada hanya dengan pengetahuan, tetapi juga ketelampilan menciptakan karya, dan lain sebagainya Tepuk tangan dulu untuk Rita Nah, malah itu mesti contoh Gimana progresnya kita dalam belajar Jangan hanya ingat aja Ya, Rita kan dia udah tahu tuh Bagaimana kekembangan proses pendidikan pada masa Jepang di Indonesia Kalian ngomong-ngomong dong Iya, gak? Hmm.. Udah Baiklah, Ibu ada informasi buat kalian Kalau kalian berminat untuk ikut lomba lawatan sejarah Lomba ini berisi tentang Mengenai bagaimana perkembangan sejarah-sejarah pendidikan di Indonesia Jadi, jika kalian berminat silahkan menjungi Ibu Tapi, jika kalian ada yang ingin minat sekarang Boleh teman-teman Ada yang mau saya, Ibu? Berita aja deh Kok Rita lagi, Ibu? Ya, kok Rita lagi? Mereka lebih meminat Gini Karena Ibu lihat progresnya Kita lebih berkembangan dari kalian Lebih mengetahui-mengetahunya lebih luas dari kalian Jadi, Ibu lebih memilirita Kenapa tidak selesai Tapi, Ibu sudah menjalankan dari bagaimana kekembangan kalian Berproses pada saat Ibu Belajar mengajar Jadi, Ibu harap kalian sedih ya Saya menemukan ini untuk memilirita Bagaimana? Oke, ibu Oke, ibu Oke, gimana Rita? Setuju? Baik, ibu saya setuju Oke, semangat Ibu cerita Untuk kalian, belajar lagi ada di rumah Mengenai perkembangan sejarah pendidikan di Indonesia Untuk cerita, semangat ya Untuk semangat ya Ya, untuk Ibu akhiri Pas Ibu hari ini Semoga bermanfaat Untuk kalian Bermanfaat 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 Eh, gimana sih Ibu itu? Aku tidak ada keselam kita Ya, saya kan yang ikut banyak Vaksinya di seleksi dulu Pernah 1-7 kripsan Keselamatan Ya, aku juga sudah kesiapan Kok ini? Tidak Di seleksi dulu Gimana kalau kita langsung aja Suka patah sekolah mungkin Bermanfaat Boleh? Dia bagus Sekarang Atau besok Besok Oke Eh, tapi benar nih kita mau ngelapor Eh, tapi saya takut nih Takutnya ini Ketahuan sama Ibu Putri Gapapa sih Daripada lama kelamaan dia jadi ngelunjak Oke, kita laporin ya Yuk Assalamualaikum Permisi Ibu Waalaikumsalam Biar masuk Tuh Pak Ya, ada apa yang saya nyatakan disini? Jadi gini Ibu Kami memulakan perinstalan satu burung Yang berlaku gak aja tetan Namanya siapa? Betul Memangnya apa yang Ibu itu lakukan kepada kalian? Dia tuh selalu menunjuk si anak baru itu, Bu Jadi kami merasa gak diantuk di kolom Dan kami gak pernah dikasih kesempatan untuk mencoba menjawab Bahkan Windia yang udah Mempersiapkan untuk pombaan Bulan depan malah yang ditunjuk Kita serta tangkas naik si tahap jauh Benar, Bu Oke, baiklah Laporan channel Ibu Terima Nanti si Ibu Putri itu bakalan dibuat dengan kita Terima kasih Ibu 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 Assalamualaikum Ibu Putri Bisa ke ruangan saya sekarang? Oh baiklah baiklah Saya tunggu ya di ruangan saya sekarang Terima kasih Ini sih Ibu Ibu mencari saya Ya, daruh Bu Selamat menikmati Ibu Putri Apa sih Ibu? Jadi begini Kemarin ada beberapa siswa yang melaporkan ke saya Bahwa Ibu Putri tidak berlaku adil kepada siswa yang ada di kelas Loh, kalau siapa Bu? Saya selalu berlaku adil kok ke kelas Lalu mengapa para siswa melaporkan saya? Ya, mau gimana lagi Bu? Saya menerapkan sistem pelajaran kepada mereka sesuai dengan sistem yang saya ajarkan Gimana ya? Saya menunjukkan siswa yang memang benar-benar memiliki pengetahuan yang lebih bihu Saya harus mengatresiasi dong Misuai seperti itu Kalaupun mereka perang tidak adilnya salah mereka Kenapa enggak belajar dari rumah? Kenapa enggak mencari pengetahuan lebih dari Seperti contohnya internet Kan sekarang sudah zaman modern Bu Kok salah saya sih? Enggak aja Jadi begini Ibu Ibu sebagai guru juga harus berlaku adil kepada seluruh siswa Agar para siswa tidak merasa terkucilkan Kemudian Ibu juga harus mengamalkan sila kelima Yaitu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dan dimana ases-ases itu juga harus diterapkan di sekolah Harus berampau adil kepada seluruh murid yang ada Bagaimana Bu Putri? Apakah sampai disini Ibu sudah paham? Saya paham Bu Mungkin memang salah saya mengerjakan Atas siswa yang satu dengan siswa yang lain Mungkin saya kedepannya akan lebih Berlaku lagi Berlaku siswa yang memang Mempunyai kemampuan Dan tidak hanya Terpaku pada satu siswa Terima kasih Bu Sekarangnya Berlaku Terima kasih Terima kasih Hai Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Selamat pagi Oke anak-anak Baiklah sebelumnya Ibu mau kita masuk ke kalian Tentang apa? Tentang sikap Ibu yang tidak adil Mungkin kalian merasa Ibu tidak adil kan Selama ini tidak ada kalian Selalu menuju kita Terus kita Terus kalian pernah ditujuk Ibu bukan memang seuruh tidak adil Kepada kalian Tetapi Mungkin juga Kalian juga harus lebih Menguasai pengetahuan dan mati ini Agar Ibu tahu Kalau kalian itu punya kemampuan Untuk belajar Begitu Jadi Ibu minta maaf Sekarang lagi Kepada kalian Mungkin kedepannya Tentang lagi Gue masih suka adil lagi Kepada kalian Tidak membedakan sesuatu yang lain Jadi Ibu harapkan Kita samankan Maafkan ya Ya Selamat pagi Di seluruh rakyat Indonesia Semoga bangsa kita Termasuk bangsa yang selalu menerapkan Sistem keadilan untuk seluruh rakyatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati